Kabar gembira untuk teman-teman bahwasannya untuk saat ini, pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023 ini sudah dibuka, teman-teman. Langkah awal untuk kita melakukan pendaftaran P3K maupun juga CPNS 2023. Inilah kita membuat akun SSC ASN. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara lengkap membuat akun SSC ASN secara live sampai nanti selesai. Mulai dari langkah pertama, pengecekan identitas. Kemudian langkah kedua, itu adalah kita mengisi biodata diri. Kemudian langkah ketiga, kita resume mengecek ulang kembali data-data yang sudah kita isikan. Langkah keempat adalah nanti selesai pendaftaran dan kita bisa mencetak kartu informasi akun serta login ke akun SSC ASN. Setelah itu, kita memilih jenis seleksi apakah CPNS, P3K Guru, P3K Nanges, ataupun juga P3K Teknis. Bagaimana tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sebuah-sebuahnya untuk langkah pertama, kita membuat akun SSCASNBKN.go.id. Kalian ketikkan di Google yaitu SSCASNBKN.go.id. Kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke portal pendaftaran CSN tahun 2023. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman ini, yaitu SSCASNBKN.go.id. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa lihat dulu untuk informasi yang akan dipilih itu apa. Nah, kemudian di sini nanti kalian bisa filter berdasarkan dari ijazahnya, kemudian prodi, cari instansi, kemudian semua jenis pengadaan, kemudian klik cari ya. Kemudian untuk membuat akun, ini kalian klik di sini. Nah, ini kemudian kalian klik di sini yang atas ya, yaitu buat akun, kalian klik di sini, buat akun. Dan pastikan di sini untuk kamera laptopnya, ini nyala teman-teman ya. Nanti karena untuk kita itu melakukan pembuatan akun, wajib menyala kameranya. Nanti untuk foto selfie, itu kita wajib live ya, menggunakan kamera perangkat kita. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke yang halaman seperti ini. Nah, ini pendaftaran akun SSCASN 2023. Nah, di sini kita ikuti langkah pendaftaran akun berikut, kita isi semua data dengan benar. Langkah pertama, ini adalah kita pengecekan identitas. Pengecekan identitas dengan data Dukcapil ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan data-data kita, mulai dari yang pertama kita masukkan nomor induk kepedudukan. Kemudian yang kedua kita masukkan nomor kartu keluarga. Kita masukkan nama kita, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Kemudian nanti kita masukkan, yaitu ini adalah nomor HP yang masih aktif, kemudian email aktif, kemudian kita masukkan kode capsa. Baiklah, sekarang saya isikan dulu ya untuk data-datanya teman-teman. Oke, kita isi dulu. Baiklah, sekarang kita sudah masukkan ya datanya. Ini kita masukkan nomor induk kepedudukan. Pastikan benar ya teman-teman, yaitu 16 digit, kemudian nomor kakak, kemudian nama lengkapnya, kemudian kita masukkan tempat lahir, tanggal lahir, dan juga nomor handphone yang aktif ya. Dan sekarang di sini kita masukkan juga untuk nomor HP, pastikan ya aktif, pastikan nomor ini nanti yang di input itu aktif sampai dengan proses seleksi ya. Jangan sampai ganti nomor. Termasuk juga alamat email yang diisikan juga yang aktif. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan kode capsa. Kode capsa sesuai dengan yang di atasnya, kita masukkan, kemudian, nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Mencari dan mencocokkan data. Ini akan disinkronkan dengan data dukcapel ya teman-teman. Nah, ini kita menunggu nanti sampai proses selesai pencocokannya. Dan berikutnya di sini kita akan masuk ke langkah kedua ya. Perlu kita konfirmasikan dulu bahwa di sini adalah salah satu sahabat saya, yaitu guru honorer, yang sudah memiliki akun SSCASN 2022. Ini buktinya kita membuat kembalikan untuk akun SSCASN 2023. Nah, pada langkah kedua, di sini kita yaitu melengkapi data teman-teman. Setelah kita berhasil, tadi yang pertama itu adalah sinkronisasi data dukcapel. Yang kedua ini kita melengkapi data. Nah, kita akan dihadapkan pada tampilan yang seperti ini. Ini adalah nick dan juga nama, nomor handphone dan selanjutnya. Ini nanti include dari yang depan di langkah satu tadi. Langkah berikutnya, di sini sebelum kita masuk di bagian password, ini sebaiknya kita scroll ke bawah dulu untuk upload passfoto ya. Upload foto ini apa itu? Foto KTP teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada yang teman-teman perlu cermati, yaitu di bagian ini ya. Ini adalah nama. Nama ini kan di sini diminta nama sesuai dengan ijazah teman-teman. Nah, di sini nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Contohnya kalau Susanto SPD, itu cukup diketikan Susanto saja. Gelarnya tidak ya, ini cukup kalian tuliskan nama saja, nggak usah pakai gelar. Kemudian di sini tempat lahir, ini sesuai dengan KTP, pastikan sesuai. Kemudian di sini adalah untuk tanggal lahir sesuai KTP, nanti sudah include dari yang di depan tadi. Kemudian di sini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah. Ini kita isikan ya, ini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah, di sini yang diminta, yang dimasukkan adalah tempat lahir setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah ya. Bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah, ini adalah tempat lahir sesuai yang tertera pada ijazah. Nah, berikutnya kita isi dulu ya. Ini adalah untuk kabupatennya sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian di sini nanti kalian ketikkan 3 karakter, nanti akan muncul template di bawahnya. Kalian klik itu ya, klik template yang muncul itu teman-teman. Kemudian kalian pilih jenis kelaminnya, apakah laki-laki ataukah perempuan. Nah, setelah memilih jenis kelamin, maka di sini kalian upload foto. Nah, di sini adalah kita upload file scan KTP ya, dengan ekstensi jpg atau jpg. Maksimal ukurannya ini adalah 200kb. Nah, untuk mengupload ini adalah kalian klik di sini. Kemudian kalian pilih fotonya yang mana, yang ini. Kemudian klik open. Nah, selanjutnya di sini akan berhasil ya. Ini sudah tersimpan artinya. Nah, ini sudah tersimpan kan. Ini nama foto saya tadi, yang sudah saya upload. Oke, kemudian kita scroll ke bawah teman-teman. Batas melebihi 200. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, yaitu ukuran berkas melebihi 200kb. Maka di sini teman-teman dikecilkan dulu untuk fotonya. Nah, untuk mengecilkan ukuran foto, di sini kalian bisa masuk di Google. Kemudian kalian ketikkan yaitu compress jpg. Oke, kemudian kalian di klik di sini. Kemudian kalian upload berkas mana yang akan dikecilkan. Tadi yang ini kan. Oke, kita upload. Kemudian di sini sudah dikecilkan. Kita klik undo. Oke, sudah terunduh. Kita ulang kembali yang tadi upload. Kemudian kita upload kembali, teman-teman. Baiklah. Kemudian kita choose file. Kemudian di sini yang sudah diminta tadi. Kita open. Oke, proses. Terkadang banyak sekali yang akses ya di hari pertama ini. Oke, sekarang unggah KTP sudah berhasil, teman. Nah, ini unggah KTP berhasil. Pastikan unggah KTP berhasil statusnya. Setelah itu, kalian klik baiklah. Oke, ini sudah berhasil. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. KTP sudah terunggah. Untuk mengunggah ulang, kalian bisa klik di sini. Karena saya tidak ingin mengunggah ulang. Yang ini kalian siap dibiarkan saja ya. Nah, ini bukti kebutuhan resmi. Nah, berikutnya di sini langkah berikutnya adalah di sini kita foto selfie ya. Foto selfie ini nanti kalian posisikan kamera ini di depan wajah kalian, teman-teman. Nah, berikutnya pastikan teman-teman di sini tersenyum ya di depan kamera ini. Berikutnya untuk foto, ini kalian klik di sini, ambil foto. Kita klik ambil foto. Nah, kemudian di sini akan ada dua opsi. Apakah kalian puas dengan foto ini ataukah ingin foto ulang? Kalau misalkan ini ternyata fotonya buhudem gitu ya. Atau mungkin kurang senyum, ini kita bisa ganti saja. Ini kita kalau foto ulang klik di sini, kalau simpan di sini. Ini kita klik foto ulang. Oke, senyum. Satu, dua, tiga, cekrik. Kalau sudah, ini kita simpan foto. Oke, proses menyimpan foto. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini, unggah berkas gagal. Silahkan coba kembali ya. Di sini kita klik baiklah ya. Nanti kita akan diarahkan menuju ke foto ulang. Nah, sekarang ini kita bisa foto ulang atau mungkin juga simpan. Ini ada dua opsi. Kalau saya ingin simpan ulang, berarti klik di sini. Simpan ulang ya. Berarti gagalnya itu bukan fotonya, tapi disimpannya atau uploadnya ya. Sekarang kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang unggah passfoto. Ini sudah berhasil ya teman. Nah, ini unggah passfoto sudah berhasil. Nah, berikutnya. Di sini kita klik baiklah. Dengan demikian, kita sudah berhasil unggah passfoto. Kemudian unggah ini adalah foto KTP dan juga passfoto ya. Kemudian kita scroll ke atas untuk membuat password. Dan langkah berikut ya, di sini kita yaitu membuat password. Password ini pastikan kalian mencermati pedoman pembuatan password ya teman. Nah, di sini adalah password minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil dan besar. Nah, ini kalian bisa kasih tanda-tanda baca ini ya. Setelah itu kalian bisa membuat pertanyaan pengeman 1 dan juga jawabannya. Pertanyaan pengeman 2 dan juga jawabannya. Nah, di sini kalian bisa pilih misalkan adalah siapa nama binatang peliharaanmu. Namanya siapa, Pleki atau Mbi misalkan. Nah, kemudian di sini pengeman 2 kalian tulis juga. Kemudian jawabannya. Pastikan kalian menyimpan untuk pertanyaan pengeman 1 dan 2 dan juga jawabannya. Untuk nanti keperluan reset password ketika lupa password. Dan pastikan untuk password serta pertanyaan pengeman 1 dan 2 serta jawabannya. Jangan sampai teman-teman perlihatkan pada orang lain ya. Supaya nanti nggak disalahgunakan. Oke, sekarang saya membuat dulu pertanyaan pengeman 1 dan 2 serta jawabannya. Kemudian setelah teman-teman di sini memasukkan pertanyaan pengeman 1 dan juga jawabannya serta yang 2. Maka di sini kalian membuat kode capca. Kode capca ini kalian ikuti kode capca yang ada di atasnya ini. Nah, kemudian di sini kalian setelah selesai. Ini klik lanjutkan. Di proses. Kita tunggu dulu proses menyimpan datanya. Pastikan koneksi internet ini yang lancar ya. Oke, semuanya-semuanya. Dan sekarang ini kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga itu adalah langkah pengecekan ulang data. Nah, pada bagian pengecekan ulang data, teman-teman di sini melakukan pengecekan ulang data-data yang sudah diisikan. Nah, pastikan inilah foto kalian. Kemudian di sini nicknya sudah sesuai atau belum. Kemudian nama lengkap sesuai KTP apakah sudah benar. Nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar apakah sudah benar. Pastikan bahwa nama lengkap sesuai dengan yang tertera ya. Di ijazah yang akan digunakan untuk melamar. Ini tidak mengandung gelar di dalamnya ya. Kemudian tempat lahir sudah benar atau belum. Kemudian tanggal lahir, tempat sesuai ijazah. Kemudian tanggalnya sesuai ijazah. Alamat email. Pastikan ini yang aktif ya emailnya. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini kita masuk ke tahap ini. Nah, di sini ada dua opsi. Ini adalah teman-teman kalau misalkan di bagian pengecekan ulang data. Ini ada data yang keliru atau salah. Ini kalian bisa mengeditnya. Cara mengedit ini kalian klik kembali di sini. Nanti kalian edit mana yang salah ya. Kalau misalkan sudah fix, sudah benar. Ini kalian klik proses pendaftaran akun. Kalau kita pastikan semua sudah benar. Di sini kita bisa proses ya untuk pendaftaran akun teman-teman. Oke, dikarenakan saya sudah fix. Ini saya proses pendaftaran akun. Nah, di sini kita klik di sini proses pendaftaran akun. Apakah data yang anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika ada yang belum yakin. Jika anda belum yakin. Ini kita sudah yakin, kita klik iya saja. Menyimpan data. Kita tunggu sebentar. Kalau misalkan di sini tulisannya masih seperti ini dan belum berhasil, berarti di sini kita ulangi lagi ya proses pendaftaran akun. Apakah anda yakin? Kita klik iya. Oke, langkah berikutnya kita akan masuk ke langkah yang keempat yaitu pendaftaran selesai. Nah, setelah kita mengakhiri proses pendaftaran akun, kita pendaftaran sudah selesai. Nah, di sini ada dua tombol yang kita perlu perhatikan. Ini adalah tombol untuk mencetak informasi pendaftaran, yaitu mencetak kartu informasi akun yang di sini untuk login, lanjut login pendaftaran. Nah, sekarang saya ingin mencetak dulu kartu informasi akun. Kita klik di sini untuk mencetak kartu informasi akun. Nanti kita akan bisa mengunduhnya ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini untuk kartu informasi akun, otomatis akan masuk di sini ya. Nah ini, sedang proses mengunduh nih. Nah, kartu informasi akun munculnya di sini nanti kalau sudah lengkap. Ini meskipun your connection was interrupted, nggak masalah. Yang penting di sini kita nanti berjalan ya untuk pengunduhannya. Nanti kita bisa klik di sini untuk melihat kartunya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang sudah muncul ya di sini. Nah ini, kalian bisa klik di sini untuk mengunduhnya. Nah ini teman-teman, kartu informasi akun. Kita klik di sini. Nah, ini adalah untuk kartu informasi akun saya. Ini sudah kelar kan. Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil membuat kartu informasi akun ini, berarti nanti kita sudah selesai untuk pembuatan akun. Langkah berikut ya di sini adalah kita nanti login. Login menggunakan nick dan juga password yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah ini tanggal jam pendaftaran tanggal 20 September 2023 jam 21 jam 9 malam ya. Nah ini, langkah berikutnya di sini kita nanti bisa login ke SSSN akun kita yang sudah kita buat untuk melanjutkan pendaftaran.